Sering berbicara yang tidak penting-penting, itu juga menjadi salah satu penghambat jodoh kita, tertutupnya pintu jodoh kita. Amalan membuka pintu jodoh, agar jodoh Anda yang tertutup itu segera terbuka, Anda cepat mendapatkan jodoh. Yang perlu Anda lakukan adalah, silakan Anda sholat hajat sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh, Anda sholat hajat, misalnya jam 4.30 atau 5.30, sebelumnya Anda sholat hajat 2 rokaan, kemudian Anda baca syahadat, kemudian Anda baca istighfar, kemudian Anda baca tahlil, terserah. Istighfarnya itu boleh 33 kali, kemudian Anda baca sulawat 33 kali, kemudian Anda membaca sebanyak 33 kali, kemudian Anda tutup dengan doa, ya Allah semoga dipertemukan jodoh saya, pintu jodoh saya yang tertutup segera dibukakan. Begitu. Nah, kemudian, kemudian paginya jika Anda bertemu dengan orang yang meminta-minta kasih uang 33 ribu. Begitu. Lakukan itu selama 7 hari, insya Allah Anda akan cepat bertemu dengan jodoh Anda. Begitu. Nah, tertutupnya pintu jodoh itu ada berbagai-banyak alasan. Dan kenapa saya tadi mengikutkan Robi Sohli, Sodriwaya, Sirri, Amri, Wahlu, Datemir, Sadia, Kaukoli, barangkali kalau dalam jawa itu sholat tingkah ya, perilaku kita, karakter kita itu sering berbicara yang tidak benar, sering berbicara yang tidak perlu, sering berbicara yang tidak penting-penting. Itu juga menjadi salah satu penghaban jodoh kita. Tertutupnya pintu jodoh kita. Maka dari itu, dengan bacaan tadi, Robi Sohli, Sodriwaya, Sirri, Amri, Wahlu, Datemir, Sadia, Kaukoli, itu harapan saya supaya Anda berucap dengan baik, bertingkah laku dengan baik, dan mempunyai karakter yang baik. Memang benar, perilaku kita itu mempengaruhi tertutup atau terbukanya jodoh kita. Dan tadi ada Yaman Roda Yusuf Walayakub, itu adalah doa untuk mencari barang hilang. Barangkali dengan bacaan itu, di mana itu mengisahkan Nabi Yusuf dan Nabi Yaakub, tidak pernah bertemu selama 25 tahun, hanya dipertemukan. Barangkali dengan amalan tadi, Anda cepat dibukakan pintu jodohnya dan segera bertemu, kemudian Anda kejejang-jejang serius, dan Anda menikah menjadi keluarga yang sakinah. Oke, semoga bermanfaat bagi Anda, semoga Anda yang tertutup pintu jodohnya, semoga cepat terbuka dengan amalan yang saya sampaikan tadi, semoga berhasil.